Memang varian dan formulasi Pilpres kali ini cukup unik, menarik, dan misteri oleh Selatiangnya. Diantara tiga kandidatnya... Berarti menurut Pak Basa akan dua putaran udah pasti nih kayaknya. Karena pertimbangan tadi. Ini sudah aman, baru Cak Imin keluar, merapat ke Nasdeng. Pertanyaannya Cak Imin ini jalan sendiri atau dimainkan sama Jokowi? Nah, itu kan. Jadi kalau kita pikir, Jokowi sedang masang, tiga-tiganya ini, waw presnya dia. Dia aja ngatur semua berarti ya? Ada anaknya, ada menteri kepercayaannya. Gila. Yang jelas Jokowi itu dipilih oleh rakyat. Dan Jokowi tidak hanya didukung PDIP. Partai lain pun mendukung Jokowi. Gibran juga sama. Dan bedanya adalah, Jokowi menang terus pemilihan langsung. Tidak pernah kalah. Tidak pernah kalah. Dari dulu. Mega kalah pemilihan langsung dan tidak pernah menang. Pemilihan langsung, Mega, tidak pernah menang. Kalau Tau pernah jadi presiden, dia hanya menggantikan Gus Dor yang di Kudeta. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Pasek Suwardike kembali hadir di Jekbali. Setelah. Bekenjaran. Setelah. Berapa lama ini yang hubungi lagi ya? Ini Pak. Soal politik. Wih, langsung hot. Langsung hot. Wih, tanpa prolog langsung hot. Tanpa prolog langsung hot. Karena salah satu tokoh politik yang disukai oleh orang-orang media itu Pak Pasek. Yang juga nggak ngerti. Kenapa ya? Seperti yang kita bahas dulu lah. Ada orang-orang politisi yang pernah duduk di Jakarta gitu. Secara bicara di publik itu memang benar-benar news value lah. Yang di Bali-Di Bali aja, normatif gitu. Apa ini nih Pak-Apa di Bali gitu. Mungkin karena dekat sama Selamet. Oh gitu ya. Bali Selamet. Yang Bani ngomong resikonya kan tinggi dalam politik. Walaupun politik itu esensinya kan harus bicara. Betul. Kenapa ada bicara? Karena suara. Seorang politisi itu, dia berkarir karena mendapatkan suara waktu pemilu. Ketika dia sudah menjabat, maka dia harus bersuara. Harus bersuara. Nah ketika dia naik karena suara, tapi diam. Nah kan tidak cocok deh. Frekuensinya beda. Tapi dalam catatan tidak semua dia lihat kan. Yang di pusat itu begitu. Tidak semua lah. Tiba-tiba salah satunya. Pak Mangku udah mulai speak up juga. Terkait pilpres ini gimana Pak? Langsung pilpres. Tempat-tempatan. Satu putaran, dua putaran. Memang benar-benar sulit sekali membaca arah politiknya Jokowi. Gini Pak ya. Kalau untuk dari sekian kali pilpres, pasca pemilihan langsung, yang pertama kali memenangkan Pak SBY, memang varian dan formulasi pilpres kali ini cukup unik, menarik, dan misteri. Konstelasi yang paling menarik ini. Power game itu dalam politik itu kan salah satu daya tariknya kan power game. Kalau orang mengikuti dinamika politik, khususnya pilpres itu memang sangat banyak ketika kita bermain catur, itu sangat banyak langkah yang bisa dilakukan. Kalau kita varian caturnya itu maju itu kan terlalu banyak dia. Pilihannya terlalu banyak, sehingga menganalisanya agak sulit. Dan ini epicentrumnya ada di Jokowi. Jokowi semuanya. Jokowi epicentrumnya. Master mainnya lah. Memang bidaknya, kudanya, peluncurnya ini partai-partai politik. Tapi yang menggerakkan itu bagaimana berkompetisi, yang mana dimakan, mana diloncatin, dan sebagainya itu lebih banyak pengaruh Jokowi. Semua partai. Termasuk di partainya dia maupun di partai yang lain. Itu yang kita baca. Makanya karena kita lihat langkahnya, variannya terlalu banyak, mungkin dari 18 partai politik, PKN yang sudah menyatakan dia non-block. Nah, yang awam itu non-block. Istilahnya non-block, bebas aktif. Apa itu artinya? Non-block itu artinya kita tidak memilih salah satu secara partai politik, tapi kita bebas aktif menilai setiap pernyataan, setiap kejadian pilpres, agar ada varian pertimbangan lain dari partai politik yang tidak mendukung tiga-tiganya. Sehingga ada-ada publik bacaannya, kemana sih arahnya ini kita bisa lebih objektif, Pak? Nah, kemana arah politik IKN? Eh, apa namanya? PKN kan gitu? Makanya kita hanya bilang, kita posisi non-block, bebas aktif. Dan kita yakini... Itu bahasa-bahasa terlalu gini, Pak. Nah, istilahnya kan? Untuk orang awam kurang dekat lah, gitu loh. Non-block artinya tidak memilih salah satu di antara tiga secara partai. Bebas aktif, artinya kita bebas dan aktif untuk menilai visi-misi misalnya. Berarti beda dengan oposisi ya? Oh, enggak, beda. Beda? Karena kita bisa kalau dia bagus, kita apresiasi. Kalau kita anggap tidak masuk akal, kita kritisi. Sehingga publik itu... Kalau oposisi kan pokoknya jok... Asal-asal beda. Nah, sehingga publik bisa menimbang itu secara objektif. Kita menyasar swing voters, ya. Dan pemilih yang belum menentukan pilihan, ada referensi analisa dari partai politik yang tidak di antara ketiganya. Kalau mereka sudah masuk di ketiganya kan jualan kecap mereka. Si A yang terbaik, si B yang terbaik sesuai dengan kandidat yang didukung. Tapi kalau masyarakat menilai langkah PKN itu mencari aman Apanya aman? Iya kan tidak menundukkan pilihan Kalau tidak menundukkan pilihan kan tidak dapat pilihan politik Siapa yang jadi kesana merapatkan gitu nanti Tidak, tidak juga Bagaimana kita mau merapat? Kan kita posisi tidak mendukung di tiga itu Nah kita baru mendukung ketika posisi putaran kedua Makanya ketika hari ini tim kampanye semua mengaku satu putaran PKN menganalisanya dua putaran Oh PKN dua putaran? Dua putaran Meskipun ada statement dari tim Dari tiga-tiganya awal mula semua mengatakan satu putaran Yakin ya Terakhir ketika PKN mengatakan non-block dan bebas aktif Dan akan baru masuk ke putaran kedua Itu baru Anies Baswedan dan Cak Imin yang mengubah bahwa Dia mempersiapkan putaran kedua Yang dua ini Masih maju tak gentar percaya diri Oh Satu putaran Tapi bagi kita enggak Karena kita baca dari konstitusi Untuk bisa menang satu putaran itu Itu pasal 6A Ayat 3 Di? Konstitusi kita Undang-undang dasar kita Oke Mensyaratkan mendapatkan suara lebih 50% Dan Ini yang susah Dan-nya ini ya Dan-nya ini Dan minimal mendapat 20% suara Di 50% provinsi yang ada Sekarang ada 38 provinsi Ya 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 Berarti kan ada 19 19 provinsi Berarti dia harus menang 50% lebih Dan minimal 20% suara Dia dapatkan di 19 provinsi Oh Ini yang Ini yang berat Ini yang 19 provinsi Apalagi dengan pecahnya Jokowi dengan Megawati PDI kan Ini makin mempersulit itu Sebenarnya kalau kita baca secara politik pecah Sementara Secara politik sementara Tapi politik ini kan kadang-kadang cair kan Air kan Kadang-kadang dia terbelah bisa bertemu lagi kan Nah itu Jadi kalau saya melihat Hari ini yang cukup membuat agak dinamikan tinggi itu kan Karena adanya kompetisi antara penguasa Melawan partai politik penguasa Penguasa melawan partai Partai penguasa Partai penguasa Ini kan pertama kali Jadi gini Kalau zaman dulu Setiap Pilpres Itu linier dia Partai penguasa Mengajukan calon Itu linier Oke Dengan kekuasaan yang pada saat itu Oke Oke Baru kali ini Partai politik penguasa Berbeda pilihan dengan penguasanya Jadi Dinamika ini akan berbeda Variannya tidak bisa kita menganalisa Pilpres sebelumnya Untuk pilpres kali ini Itu Itu bedanya Karena partai penguasa Dia punya instrumen politik sangat kuat Dia menempatkan karakternya dimana-mana Dia punya akses kekuasaan juga Dan dia pasti gunakan akses kekuasaan itu Penguasa juga sama Dia punya kekuasaan juga Dengan kekuasanya menggunakan juga Jadi Dua-duanya sama lah Kalau hari ini mereka saling tuduh berdua Itu hanya saling tuduh sebenarnya Satu kesana empat kesini Ya 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 Sama saja sebenarnya itu Betul-betul Oh kok dinasti gitu Satu kok dinasti Empat disini gitu Dinasti Yang disini kekeluargaan Sama aja Ini satu keluarga juga Jadi sebenarnya sama saja Menurut saya Udah lah Asas kekeluargaan ini kita kesampingkan sudah Itu sudah Suka tidak suka bukan itu lagi 5 tahun yang digunakan Untuk menyerang Mega kan petugas partai Emang yang lain gak petugas partai Makanya sederhana saja Mau 5 tahun ini mau ngapain Rakyat mau denger gitu loh Diantara 3 kandidat Berarti menurut Pak Base Akan 2 putaran udah pasti Karena pertimbangan tadi Jadi kalau dulu kan 34 provinsi Hari ini kita sudah 38 provinsi Dengan 38 provinsi Untuk bisa mencapai kemenangan Itu 50% 50% saja sudah susah Karena ini agak berimbang Kalau 2 ini bertempur terus Jadi 0,3 dan 0,2 Bertempur terus Ini yang satu Jalan terus Pada titik tertentu Ini akan berimbang Jangan dikira tidak Jadi Kita lihat saja Pertarungan yang paling banyak Nanti untuk mengejar 50% itu Jawa-Sumatra 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 di pertarungan Paling sengit di sana Mengejar 50% 50% ini Jawa dan Sumatra Tetapi mengejar 20% Di 50% provinsi Nah itu Itu harus semua Nah sementara Gibran Ya Prabowo kuat di Jawa Barat Anis kuat di Jakarta Nah Jawa Timur Akhirnya menjadi battleground Mengambil Mahfud MD Jelas itu targetnya adalah Jawa Timur Tetapi Anis mengambil Cak Imin Juga itu Jawa Timur Karena apa PKB itu Suaranya itu Jawa Tengah Jawa Timur Itu sudah lolos PT Hanya dua provinsi saja Dia sudah lolos PT Dan Karena hari ini Pemilihan itu Linier Antara Pileg dan Pilpres Bersamaan Maka semua Legislatif Calon legislatif Dari PKB Yang basisnya Di Jawa Timur Dan Jawa Tengah Pasti akan linier Dengan Anis Cak Imin Jadi Posisinya akhirnya apa Berimbang ini Variannya jadi berimbang Nah Banten Lebih ke Prabowo Nah Sekarang Anis masuk Itu Prabowo Terkoreksi di Banten Jadi semua Saling mengkoreksi Jadi tidak ada Akhirnya Kekuatan absolut Akan memenangkan Wilayah Jawa Nah karena itu Target 50% Akan kesulitan Karena Jawa lah Penentu Siapa yang mencapai 50% Ditambah lagi Sumatera Karena antara Jawa Dengan Sumatera Itu hampir 80% Suara Indonesia Berarti Dua ini penentunya Tapi ini Dari Jawa dulu Karena ini hampir 60% Di sini Hampir 60% Suara pemilih Ada di Jawa Ini terbagi Berarti tidak akan Mungkin mencapai 50% Kalau itu Hebat sekali Karena ada momentum Momentum politik Dalam 2-3 bulan Kedepan Belum bisa Mencapai 20% Di 50% Provinsi Misalnya Anggaplah Misalnya di babak pertama Ini Yang Kalah Menurut Pak Analisa Pak Pasek Siapa yang akan kalah Di babak pertama ini Kalau saya baru bisa Lihat Januari Januari Ini kan baru Baru berbentuk Dia masih berbentuk Dan masih Konstestasi figur Belum muncul Konstestasi program Kalau di luar Bali Pak Kekuatan Anies Gini gimana Bagus Besar juga masanya Bali ini Pemilihnya kan Digabung Jember Banyuwangi Sudah menang Jember Banyuwangi Pemilih loh ya Pemilih Jadi kalau hitung Provinsi satu Tapi kalau dihitung Pemilih ini hanya Satu kabupaten Di Jawa Barat Jawa Barat Bogor aja Udah lebih banyak Bogor aja 5 juta Bali sudah kalah Jadi Tidak bisa kita Membaca Peta 3 Kandidat ini Hanya dari Bali Dari Bali Cerminnya terlalu kecil Apalagi Bilang satu putaran Bali 96% Lebih baik Kopinya diminum Lebih banyak lagi Pak Koster bilang Saya berani bertaruh lah Gak akan ada itu Pak Koster bilang Siapa bilang Gak pengaruh di Bali Suara Bali Sekian Juta Itu Dengan Bogor aja Sudah dilahap Oh gitu ya Satu kabupaten Sudah selesai Jangan sombong lah Jadi kita harus Mengkalkulasi Karena one man One food One value Makanya kalau yang bilang Janji 96% Saya berani taruhan deh Bahkan 97% Katanya Pak Koster Oh naik lagi 1% Makanya Gak sanggup Pemegas Misalnya 95% Gitu katanya Sudah gak masuk akal Kalau saya berani taruhan Dan Apalagi Posisi terakhir Permainan ini Kalau saya lihat Terakhir ini Posisi Tim Ganjar Itu agak Keliru strategi Di awal Mungkin karena reaktif Gimana Saya coba analisa Secara objektif Karena terlalu Nyerang Jokowi Dan Gibran Di awal itu Maksudnya sekarang ini Iya Ketika ini Polarisasi Pasangan terjadi Fokus Daripada Ganjar Mahfud ini Dan tim ya Ganjar Mahfud dan tim Kan kita ngomong Pilpres nih Nyerang Jokowi Nyerangnya Jokowi personal Betul Nyerangnya Gibran personal Dua ini diserang personal Dia lupa PDP di Bali kan Bukan 96% Betul PDP di sini kan Di bawah 60% 50 sekian persen Sisanya itu Suara Jokowi itu Ada di tempat-tempat lain Nah Mereka-mereka ini Tentu bereaksi Karena politik Patronase di Indonesia Ini besar Kalau Anda hina Tokoh saya Idola saya Saya gak akan Milih Anda lagi Betul Nah itulah menyebabkan Turun Itu menyebabkan turun Sehingga Serangan-serangan Yang sipannya pribadi itu Tidak laku Dalam politik Makanya saya sarankan Segera perbaiki Kompetisinya Biar lebih menarik Ide aja Ide gagasan Mau ngapain 5 tahun ke depan Udahlah soal Gibran itu Ditetapkan KPU Mau ngomong apa Orang waktu ngambil Undian Dia sama-sama juga Kok ketawa-ketawa Salaman juga Ngapain di luar marah-marah Iya Iya Gak fair kan Berarti dia sudah terima Kalau gitu jangan salaman dong Jangan foto bareng dong Kalau dia gak terima Nyatanya kan dia terima Bahkan Gak dipecat lagi kan Menyerang Kemudian soal Penegakan hukum Rapotnya 5 Nah Menkumpahamnya Orang PDI Yasona Lawli Iya Kemudian Mau nyerang Menkumpah hukumnya Wakil presidennya sendiri Kan perdebat Jadinya berdua Calon presiden Sama calon wakil presiden Berdebat Sebenarnya penegakan hukum Berapa Kepuasan publiknya Kan begitu Iya Ini kontrak produktif Karena terlalu reaktif Sementara Anis Dan Caimin Dia dengan guyon-guyonan Dia melangkah terus Mengkonsolidasikan kekuatan Karena gak ada yang ganggu Gak ada yang ganggu kan Sebelumnya kan semua ganggu Anis Iya Sekarang justru semua Ganggu Jokowi kan Sekarang semua ganggu Jokowi Sementara Jokowi gak maju Dilawan lah dengan Joget Gemoy-nya Prabowo Kan begitu Ini nyerang dengan emosi Disambut dengan Joget Gemoy-nya Prabowo Kan jadinya kan Leveling-nya kan gini Iya 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 Hebat tuh tim Kampanye-nya Prabowo ini Dengan gaya Udah mau nusuk Milenial Kita lihat ya Bagaimana Lupanya Masyarakat Di Bali dulu Prabowo tuh Kampanye susah banget Iya Waktu jaman Jokowi Jaman Jokowi dulu ya Sekarang Prabowo Mau kampanye dimana Di Bali saya kan pasti banyak Pasti banyak Itu perbedaannya Perbeda konteks Orang sudah lupa bahwa Kalau jaman dulu Prabowo tuh dicapnya Radikal Sekarang gak Pemimpin yang Kuat Egalitas Dan lucu Sekarang dinaikkan lucu Di brandingnya Dengan Gemoy itu ya Di Gemoy itu Ternyata Mengalahkan serangan-serangan Yang emosional itu Cukup dengan Joget-joget saja Sementara timnya Ganya Tetap dengan Mindset Kuno menurut dia Belum-belum Belum masuk lah Ke Ganya-menurutnya Makanya perlu di Masih ada waktu kan Itu yang saya bilang Ganjar masih bisa Rising lagi Masih bisa naik lagi Dan dia Kalau dia menata diri Karena Ganya-menurutnya Juga sebagai figur Yang bisa masuk Ke semua kalangan Gaya komunikasi dia Bisa masuk Semua kalangan Paling kalahnya Dalam hal bahasa Inggris saja Dengan Anies Dengan Prabowo Karena dua-duanya Kan pernah di Amerika Sekolah Oh iya waktu Ganyar Tidak bisa Settlement di Hadapan orang-orang luar Itu kan Dibully juga kan Ya artinya Paling kalahnya disana Tetapi kan pemilihnya Bukan orang luar Betul Tapi dia punya Kemampuan komunikasi Di semua tingkatan Nah ini Bisa sebenarnya dia lakukan Secara personal Saya lihat itu Ganyar Itu lebih Kayak Relax Santai gitu orangnya Dulu Di bertiga ya Dulu sekarang emosional Sekarang emosional Dari wajahnya pun Tidak beda Ganyar Ya karena Jokowi lari Itu masalahnya Jokowi-nya lari itu Posisi Ganyar yang Masih setengah-setengah Ragu-ragu Mengkritik Jokowi Tapi setengah-setengah Ini yang justru Menjatuhkan Ganyar Sekarang kita ngomong Ketika ngomong visi-misi Kita anggap ini Perdebatan ini Sebentar lagi Di evaluasi Kalau saya lihat Pernyataan Mbak Puan Saya kira bagus Bahwa akan mengevaluasi Proses kritik Kepada Jokowi Karena dampaknya Justru bukannya Bertambah suara Justru berkurang Memang mengkristalkan Di kader Mengkristalkan di kader Tapi hilang Di pendukung Betul Betul Itu kan Nah ini akan Di evaluasi Saya dengar Memang akan Di evaluasi Hari ini ada rapat PDI di Bali Kemungkinan besar Akan ada perubahan Besok-besok Tidak lagi Nabrak Jokowi Nah kira-kira begitu Berarti kan Akan muncul Ide-ide gagasan Bagi kita di Bali Satu hal saja Ganyar itu Berhasil Menambah Setelah 15 Atau 16 Sekolah Untuk orang miskin Dengan pola Boarding School Ganyar nih Jadi gubernur Dan itu Diapresiasi oleh Jokowi Ketika dia naik Salah satu janjinya dia Adalah itu Pengentasan Kemiskinan Lewat pendidikan Dia naik Pertanyaannya Ketika ketua timnya Yang di Bali Justru memberangus Bali Mandara Linier gak? Ganyar linier dia Jadi antara Janjinya Presiden Calon presiden Dengan Kelakuan Kadernya Yang memimpin di Bali Yang memberangus Program yang sama Yang sama Ini gak nyambung Ini harus dikelirkan dulu Bagaimana ini? Tapi menurut Masa teman Koster Oh justru Saya membangun Yang banyak Itu di Bali Apa bangun apa? Bangun mangkrak Banyak Oh gitu ya? Itu Yang kelungkong Juga gak selesai Satu koma sekian triliun Kemudian Dan apennya itu Menjadi hutang kan? Sekarang Jadi hutang Harus kita bayar Tiap tahun Yang tanggung Siapa rakyat Bali Yang berhutang Siapa pemimpin sebelumnya Uang itu Kalau mau dipakai Bikin sekolah Boarding school Untuk orang miskin Bisa dapat 5-6 sekolah Untuk yang berhutang Hari ini Ini contoh saja Tidak linier Antara Pilpres Dengan Ketua timnya Kelakuannya di Bali Kalau ada Pak Koster Sama Pak Pasa Boleh tuh Siap Angkat tangan Beliau hebat juga Beliau itu Kalau ada debat Seneng kok Bahkan yang nangtangnya Di sini Boleh Apa aja Boleh Nggak Nggak apa-apa Bagus Kan itu Politik kita harus biasa Secara pribadi Kita hubungan bagus Tetapi mengkritisi Kebijakan Itu penting Kenapa? Karena kebijakan itu Bukan urusan pribadi kita Kebijakan ini urusan Dampaknya kepada masyarakat Sama sekarang isu Soal Bandara Bandara Bali Utara Katanya Jangan biar khas itu 10 tahun lagi Nggak akan gini Iya karena Coba sekarang Ulang di Medsos Yang janji 2024 Sudah launching bandara Siapa yang janji? Koster Dia janji 2024 2023 berakhir Apapun Nggak ada Kalau sekarang bilang 10 tahun Nggak akan terjadi Kalau itu Menjadi wacana Kuat Saya yakin Wilayah Bangli Karangasem Dan Buleleng Itu sangat berharap Ada bandara Oh pasti Dampak ekonomi kan? Bukan bandaranya Yang dilihat Apanya Pak? Karena bandara itu adalah Infrastruktur Stimulan ekonomi Dan Bali Memang harus ada dua Ada beberapa alasan Pertama Seandainya terjadi Kerodet Saya pernah ngalami Terjadi problem Di bandara Ngurah Rai Kita digeser Mendarat daruratnya Di Juanda Di Juanda Surabaya Surabaya Kalau dari Surabaya Kesini itu berapa jam? Berapa jam Pak? Artinya kan Hampir Kalau kita berangkat Surah Samanya pagi Iya Tidak cocok Betul Betul Kalau dia ada di Bali Utara Maka ketika terjadi Sesuatu Atau ada kegiatan Internasional Yang menutup bandara Tamu datang Tetap terjaga Karena ada Bandara lain Yang cukup alternatif Ah Bali kecil Tidak perlu banyak bandara Eh siapa bilang Di semua tempat Itu sekarang berlomba-lomba Itu ke bandara Itu infrastruktur kok Infrastruktur perhubungan Untuk memudahkan geraknya Pergerakan manusia Karena Kaitannya dengan Pariwisata juga Kan gitu ya Banyak hal Banyak hal Karena manusia bergerak Itu adalah ekonomi bergerak Itu pasti Teorinya begitu Semakin banyak manusia bergerak Maka ekonomi akan Semakin tumbuh Makanya dia menjadi Infrastruktur stimulan Pertanyaannya Ganjar nanti mau bangun itu Atau tidak di Bali? Pasti enggak Karena sepaman Megawati Karena Megawati Tidak setuju Berarti kalau dia Tidak setuju Maka semua yang setuju Ada bandara di Bali Utara Enggak akan mungkin Milih Mega Enggak mungkin Milih calonnya Mega Pasti dia akan Milih calon yang lain Nah datang kemudian Si Prabowo Dia bilang Nanti kami akan Selesaikan Kami akan bangun Bandara Bali Utara Maka semua yang Setuju Bali Utara Ada bandara Akan memilih Bahkan Buleleng Bisa Nah bisa berubah Berubah Sekonserilasi Nah itu yang menurut saya Memang Adu program saja lah Kalau kita bilang Anies Baswedan Sebagai tokoh yang Radikal Tunggu dulu Catatan saya Melihat Di DKI Ketika beliau Jadi gubernur Itu Ijen gereja Terbanyak dikeluarkan Dibandingkan Zaman Ahok Ahok tidak ada Satupun Ijen gereja Dikeluarkan Tapi Zaman Anies Itu izin gereja Sangat banyak Dikeluarkan Ijen Dan problem Dan problem di Jakarta Itu izin Orang bisa ribut Gak karena Mau berdoa Menghadap Tuhannya saja Sendiri bisa ribut Orang di Jakarta Hindu Itu mendapatkan Krematorium Tercanggih Di Jakarta Di Jakarta Sangat canggih Impor Perlengkapan Peralatan semua itu Berarti beliau Sudah menyiapkan Counter Bagi yang Menuduk Kemudian Untuk Hindu Yang berasal dari Etnis India Itu diberikan Lahan yang cukup besar Dan dibangunkan Kuil Terbesar Di DKI Artinya ketika Kita cap dia Sebagai orang yang Radikal Realnya Kebijakan dia Banyak kesana Bisa dikontor Dengan kebijakan itu Apalagi Cak Imin Cak Imin Sebagai tokoh Aktivis mahasiswa Dia berangkat dari Jawa Timur Sejelek apapun Dia diserang Tapi partainya Adalah partai yang Lumayan tinggi Besar Di Jawa Timur Dan Jawa Tengah Jadi antar tiga Kandidat ini Semua punya Kelebihan dan Kekurangan Dan Aduh Gagasan nanti Itu akan kelihatan Di Januari Mana yang akan Leading Itu berkelihatan Ini kan masih belum Kenapa di Januari Karena Februari Pemilihannya Sudah ketemu Masyarakat Polarisasi masyarakat Sudah semakin Mengkristal Kalau sekarang kan Masih swing potensinya Masih banyak nih Satu persatu Orang akan Misalnya gini Orang yang setuju Bali Mandara Hidup lagi Maka dia Pasti tidak akan Memilih Ajakan orang Yang menutup Bali Mandara Tapi orang yang Setuju Bali Mandara Ditutup Dia akan mau Ngikut itu Ada yang terpolarisasi Ini kan harus Soal bandara Ini kalau kita Ngomong Bali Isu Bali Begitu juga Isu-isu di Daerah-daerah lain Karena setiap Statement yang Dikeluarkan Seorang kandidat Itu belum tentu Laku di daerah lain Contoh Pak Mahfud MD Waktu pengambilan nomor Urut Dia bikin Apa namanya Pandun Yang menyatakan Ini untuk Palestina Berlebih Oh untuk Palestina Nah Statement Pak Mahfud MD Ini akan laku Di Jawa Sumatera Dan beberapa daerah lain Mungkin Sulawesi Tapi dia tidak akan laku Di NTT Di Papua Hmm Disana Tidak Artinya apa Sebuah isu yang sebenarnya Kalau urusan penjajahan Di atas dunia itu Semua kita udah sama Tetapi kemudian Hanya ketika Memilih hanya Palestina saja Tapi kita lupa Rohonginya Ada lupa Daerah-daerah lain Negara-negara lain Kejadian Berarti kan Keliatannya sudah Berbeda Oke Itu membuat posisi Pasti akan sulit Menang di Papua NTT Dan sebagainya Kalau itu Dikapitalisasi Hmm Makanya saran saya Lebih baik isu itu Isu lokal Kesejahteraan Welfare state Untuk warga negara ini Apa Kesitu saja dulu Sehingga Pertarungannya Betul ide gagasannya Mau ngapain Lima tahun ke depan Ini jelas Hmm Karena itulah Dua putaran Kalau Aduh gagasan Kurang Asik Di Kalau digoreng Gini Pak Betul Kurang Gini Kalau Justru yang Pecahan Gini Saling Pecahan Gitu baru Seru Seru Palihau diturunkan Seru Padahal Permasalahan Palihau itu kan Bukan permasalahan Yang substansial Yang substansial Yang substansial itu justru Adanya Chat WA Orang yang sudah tidak menjabat Memberitahkan kepala desa Yang masih menjabat Nah itu sudah Permasalahan ketatan Negara serius itu Hmm Itu yang problem Ya Ya Lalu dinarasikan Di Bali ya Tokoh-tokoh Bali Tidak ada yang mau hadir di Ganyar Kan begitu Padahal dikonsolidasikan dulu Pasti Dan dia waktu itu ketawa Loh Kok berita-berita yang muncul begini ya Gitu Padahal di Bali orang dibuat Kini Gini Gitu kan Ya orang pusat tuh Melihat Bali tuh gempar sekali gitu Padahal lah Saya gak ada hapul Biasa aja Gitu Tapi ya memang dimensi politik Nanti power game itu sangat menentukan Kita belum tahu langkah Jokowi seperti apa Hmm Ada beberapa Gerak Jokowi yang saya amati Dari Jakarta Itu Kira-kira kita lihat akan kesini Ternyata enggak Contoh Saya membaca Ketika ada tanda-tanda Jokowi lebih ke Prabowo Hmm Ini kayaknya dealnya adalah Gerindra mau dikasih Jokowi Yang penting Prabowo jadi Presiden Nanti ketung Ketung Gerindra Ya ketungnya tuh Atau apanya dipegang Artinya Sahamnya Gerindra Itu akan Sepertinya akan dikasihkan Jokowi gitu loh Oleh Prabowo Kira-kira Begitu bacanya Makanya ada skenario Sandiago Uno Yang lumayan Punya pengaruh di Gerindra Ditata ulang Dia masuk ke P3 Hmm Dengan janji Jadi wakil presidennya Janjar Wakilnya diprank Entahlah Ini kan permainan ininya kan Oh skenario Nah coba kita baca Skenario sebelumnya lagi Sebelum munculnya Tiga kandidat ini Hmm Cak Imin Hmm Yang pertama kali Berpasangan sudah jadi Adalah Prabowo Cak Imin Ya Hanya Prabowo Belum mengumumkan Wakil presiden Hmm Itu Markas pemenangan berdua Itu sudah ada Di jalan Mangun Sarkoro Nomor 1 Tetangan dengan Sekretariat Pimnasia PKN Oh Berdekatan Fotonya sudah berdua Mereka disitu Hmm Sekarang sudah dibongkar semua Tapi apa yang terjadi Ketika Cak Imin mau pergi Masuk dulu PAN sama Golkar Golkar Sehingga kuota kursi Gerindra aman Ketika sudah masuk PAN sama Golkar Bersama dengan Gerindra Ini sudah aman Baru Cak Imin keluar Merapat ke Nasdem Hmm Pertanyaannya Cak Imin ini Jalan sendiri Atau dimainkan sama Jokowi Pertanyaannya Nah Itu kan Jadi kalau kita pikir Jokowi sedang masang Tiga-tiganya ini Di tiga-tiganya Dia Dia yang ngatur semua Berarti ya Ada anaknya Ada menteri kepercayaannya Gila Jadi Cak Imin ini Dada kan belok Tapi dia Memang Saya memang mendengar Gitu juga Pak Ini memang Semua drama ini Gitu loh Semua drama Memang 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 suka Di skenario lah Kayak gitu Padahal mereka tidak Sementara komplik apa-apa Cuman ini memang Sudah di skenario matang Gitu Kalau Pak Paso Menilai memang Di skenario berarti Ada indikasi Ada indikasi tadi kan Indikasi tadi kan Kalau kita lihat Cak Imin ini kan sering Ilustrasikan kayak sepak bola Terus Coba dia main Nama tim Nas kan itu Pelatih kan ada Istilah-istilahnya itu Dia pakai istilah sepak bola Ini mirip kayak Pertandingan sepak bola Ronaldo sebelumnya di MU Pindah ke Real Madrid Atau mungkin Ketika Real Madrid Piala Champion bersama MU Ya berhadapan dia Oke Tapi dulu dia ada disini Pindah kesini Sama Mahabud MD Ketua timnya Para Bowo dulu Pindah dari sini Jadi pemain Nah itu kan Ini kan Mereka masih Anies Baswedan Dulu adalah Timnya Jokowi Betul Polarisasi ini Sebenarnya kan Di tiga Pasangan ini kan Sebenarnya Yang membuat menarik Saling membocorkan Oh ini dulu Pernah jadi tim ini Oh si Anu Si gini itu Dulu gini Semua tahu rahasia Masing-masing kan Maka dia isunya Jokowi pengkhianat Prabowo bilang Saya yang biasa Dikianati Kenapa perjanjian Batu Tulis Diingkari sama Bu Mega Batu Tulis Iya kan dulu ada Prabowo sama Bu Mega Mega Pro itu Kan ada kesepakatan Hari ini Prabowo Mau jadi wakil Berikutnya PDP mendukung Prabowo Jadi calon presiden Kan diingkari Dengan majunya Jokowi Sehingga Prabowo Merasa diingkari Artinya bukan pengkhianatan Siapa Pengkhianati siapa Memang peta Cuaca politiknya Berubah Lima tahun kemudian Lima tahun kemudian Sehingga Kita berhenti Bicara Mencap orang pengkhianat Memang cuacanya Berbeda Karena yang ngomong Perkhianat ini Dulu pernah berkhianat juga Betul Sama aja Itu dipakai untuk Counter kan Oh dulu Bu Mega Gimana itu waktu Tamaten SMA itu kan Ya begitulah jadinya Tapi kan tidak Tidak begitu menarik Sebenarnya Ya Untuk politik gosip Politik gunjing Politik arisan Itu cuma sementara Itu iyalah Tapi untuk Substansi bagi negara Itu tidak Mau ngapain Hilirisasi ini bagaimana Apakah nikel saja Atau mau dikembangkan Yang lain Berapa keuntungannya Bagaimana goncangan negara Kalau ngotot itu Karena kalau ngotot hilirisasi Itu di Eropa Itu bisa ambruk Karena semelter-semelter Yang disana itu Akan Tidak bisa berproduksi Sumbernya Dia datang dari Indonesia Dari Brazil Dari Malaysia Dari beberapa negara Dia Pabrik pengolahnya disana Mati Karena diolah di Indonesia semua Kita tenaga kerja Akan tinggi Investasi luar Akan masuk lebih besar Tetapi Keamanan nasional Akan digoyang oleh Negara-negara ini Maka Kita akan diadu domba Lebih banyak Oke Ini harus betul-betul Dipastikan Mau ngapain Lima tahun Jangan sampai kita Punya Punya kepala negara Punya presiden Begitu naik Dia tekan kontrak Kayak kasus peripot Oh Kayak kasus peripot ya Bung Karno digulingkan Dengan kudeta merangka Suharto naik Tekan kontraknya Kasus peripot Mana antara tiga ini Yang Potensi akan begitu Atau Antara tiga ini Yang tidak akan Gitu Kita lihat Januari Sampai sekarang kan Masih gini Kita lihat Januari Masih semua Semua jualan nasionalisme Iya sekarang Semua jualan nasionalisme Tapi kan perilaku Nanti kita cermati Gerak-geriknya Karena gampang Cara melihat itu Gimana Pak? Kalau dia ingin Melakukan kebangkitan Nusantara ini Pasti dia akan Nasionalisme lebih kuat Tapi kalau dia Masih pelin-pelin Menjawabnya Tidak tegas menjawabnya Berarti dia sedang Buka kepada orang asing Untuk masuk Berarti kemudian besar Permainan asing Ikut membiayai dia Dan ini Waktu Anies Setiap ditanya Soal IKN Juga Anies Tidak tegas Saya lihat Menjawab Oh tentunya Kalau program yang bagus Pasti akan dilanjutkan Itu kan jawaban Normatif Dan tidak tegas Oh saya tidak akan Lanjutkan Atau saya akan Lanjutkan Tidak pernah ada Setemuan Anies Itu kan Itu yang ditakutkan oleh Digoreng-goreng Ditakutkan oleh Pihak Jokowi Anies harus Mengambil posisi itu Karena mereka yang Tidak setuju IKN Biar milih dia Oh gitu ya Kalau dia langsung Bilang setuju IKN Maka Yang setuju IKN Akan berbagi dia Tapi kalau Tidak setuju Kalau bilang tidak setuju Maka yang Setuju IKN Tidak akan milih dia Maka dia Untuk isu-isu Yang ambivalen Dia ambil posisi Ambivalen juga Maka bahasanya Karena itu amanat Undang-undang Tentu selama Undang-undangnya berlaku Kita akan jalankan Kalau undang-undangnya Dirubah Itu kan membuat Undang-undang Itu bahasa Ambivalen kan Makanya saya lihat Itu yang terjadi Nah sekarang Kita tanya Gangjar dengan Pisah dengan Jokowi Mau lanjutin IKN Nggak Kalau Gangjar kan Pasti iya Belum tentu sekarang Makanya kita harus tanya Hilirisasi Mau dilanjutkan Nggak Yang punya Jokowi Kan ini Harus clear Makanya Sebenarnya Harus dipastikan Beberapa isu-isu strategis Posisi Tiga kandidat Ini bagaimana Jadi rakyat tuh Jelas yang suka Yang pasti Misalnya sekarang Pertarungan soal Bola gitu Misalnya Para penggemar bola Ini jangan dianggap Remeh Gangjar Drop sudah Di bidang itu Mampu MD Tidak mampu Memberikan wajah Mewakili Pencinta bola Gangjar Dengan kasus Hilangnya Kesempatan Piala Dunia U20 Di Indonesia Dan mungkin Berapa puluh tahun lagi Belum tentu akan Kembali ke Indonesia Itu sudah rapotnya Merah Tapi kan digoreng lagi Oh buktinya Sekarang Gimana tuh Israel Palestina itu Apakah itu Mempan Itu bagi yang Isu Israel Palestina Dia akan laku Tapi isu yang ingin Dalam hidupnya Pernah melihat U20 World Champions Dia Tidak peduli Itu Urusan perang disitu Ngapain kita yang sibuk Kalau saya bisa Lihat Piala Dunia U20 Itu bintang-bintang Yang akan bersinar Di dunia sepak bola Yang bisa saya lihat Dari dekat Kan ini kan beda Kalau orang mencermati Penggemar bola Itu hal yang serius Logikanya Mereka kesini kan Bawa tim Pemain bola Bukan bawa Bom atum Nah makanya Argentina Pinter mainnya kan Kalau kita melihat Posisi itu Memang sudah berusaha Bikin sepak bola Antarkampung Tenggak Indonesia Itu kan untuk Memulihkan sebenarnya Tapi tidak mampu Karena nilainya beda Kalau orang suka bola Menonton sepak bola Piala Dunia secara langsung Itu bela Beda atmosferi Nah Sementara U20 ini Sangat bergensi Karena apa Sedikit lagi Sudah pemain dunia Yang kan Kita sering lihat di TV Yang sangat terkenal Beda dengan U17 Ini masih panjang dia Untuk menjadi pemain Level dunia Terkenal ya Matang Sementara Prabowo Itu muncul Dengan Dia membuat Di Bekasi Tempat latihan Yang sangat besar Stadion Untuk latihan Sepak bola itu Luar biasa besarnya Muncul dia Anis Dengan JIS nya Dia Per branding Sebagai orang Juga yang menyukai Sepak bola Jadi bagi penggemar Sepak bola Dia akan lebih mencermati Dua orang ini Dan pendukung Penggemar-penggemar bola Itu memilikan Sekali orangnya Dia gak Dia gak suka politik Dia gak suka politik Tapi dia suka Pemimpin politik Yang menyukai kebijakan Sepak bola Dan dia pemilih Makanya Dia pemilih Bola ini jadi Senjata politik juga kan Makanya pertaruhan Ganjar Memilih isu Israel-Palestina Dengan isu World Cup Dia lebih memilih ini Sementara memilih ini Dia bertabrakan juga Dengan pemilih Anis Tapi dia kehilangan Pemilih bola Ini kan analisa Bisa salah Bisa tidak Tapi saya mencermatinya Itu Prabowo main dia Dia punya Kelab sepak bola Namanya Nusantara Dia punya lapangan Pelatihan di Bekasi Yang sangat besar Jadi Dia mainkan itu Isu itu Beda Gibran Dia punya Stadion di Solo Manan Solo Yang habis dia perbaiki Walaupun dibantu Bapaknya di Jakarta Oke Nah kalau perpecahan ini Menurut Pak Pasak Suhardike Antara Jokowi Dengan Megawati ini Menguntungkan Lebih menguntungkan Siapa Menurut Pak Pasak Jokowi tentunya kan Atau justru PDI Di PDI Terjadi kristalisasi Mengkristal Kader Kuat Semangin kuat dia Tetapi Di pendukung Dia berkurang Pendukungnya Pendukung Karena pendukung Dia bukan kadang Karena dulu Powernya Jokowi Lebih dilihatkan Lebih masuk Kalau kita Menyerang Jokowi Selalu bilang begini Jokowi itu Kalau tidak ada Bu Mega Tidak ada apa-apanya Ah Itu Denny Seregar Ngomong begitu Kok petugas kartai Dibalik sama Pendukung Jokowi Yang dulu juga Milih PDI Yang jelas Jokowi itu Dipilih oleh rakyat Dan Jokowi Tidak hanya Didukung PDIP Partai lain pun Mendukung Jokowi Gibran juga sama Dan Bedanya adalah Jokowi menang terus Pemilihan langsung Tidak pernah kalah Tidak pernah kalah Dari dulu Mega kalah Pemilihan langsung Dan tidak pernah menang Pemilihan langsung Mega tidak pernah menang Kalau itu pernah jadi presiden Dia hanya menggantikan Gus Dur yang dikudeta Dengan Oleh Amin Rais Benar-benar Ini Sejarah ini harus dilihat Tetapi ketika Mega Bertarung dengan SBY Kalah lawan SBY Betul Dan Mega Tidak pernah lagi Bertarung Dipilih langsung oleh rakyat Dia hanya bertarung Dengan Pemilihan Di internal PDIP Terpilih terus-menerus Dengan hak prerogatif Tapi tidak pernah Pemilihan oleh rakyat Tapi Jokowi Itu selalu dipilih oleh rakyat Nah ini bedanya Dari Solo Dari ini Kemudian Pilpres dua kali Terpilih terus oleh rakyat Tapi terkesan Powernya beda Mega dan Jokowi PDI sangat Di atas angin gitu ya Karena rakyat Tidak membaca secara jernih Yang dipilih itu Yang mengusung memang PDIP Bersama partai-partai lain Gibran juga sama PKS malah mendukung juga Didukung juga Jadi banyak partai Mendukung Gibran Jokowi juga sama Bukan tunggal Nah Tetapi Jokowi Berhasil dipilih oleh Mayoritas rakyat Mega tidak Makanya yang saya bilang Hari ini pertarungan Penguasa Melawan partai Penguasa Partai penguasa PS Partai Penguasa Makanya ini menarik Ini dengan adu Posisi begini Siapa yang akan menang Nanti Kalau Januari Tentunya yang Penguasa kan Karena dia menguasai PJ Oke Itu salah satu Kepala Desa Eh Kepala Desa Dikuasai ya Kepala Daerah Kepala Daerah Kepala Daerah Karena pergantian Kalau Kepala Desa gimana Itu agak Kepala Desa Berbagi lah Kalau di Bali Kebanyakan Kepala Desa Ini itu berbagi lah Tetapi untuk Menganalisanya Tidak sesederhana Begitu Gimana Tidak selamanya Partai penguasa Tidak selamanya Penguasa Maju lagi Dia menang Menang Tidak semua ya Tidak selamanya Contoh Megawati Maju lagi Megawati Maju lagi Megawati Maju lagi Kalah Pada itu Presiden waktu itu Melawan SBY yang diberhentikan Jadi Menko Polukam Betul SBY dua periode menang Berganti Dia Dukung Besanya Hatta Rajasa Walaupun Bahasanya netral Tapi dia dukung itu Kalah Oke Jadi tidak Linir Hari ini Jokowi Apakah menang Dia pasang di Prabowo Gibran Belum tentu juga Tergantung bagaimana Permainan Dua tiga bulan ini Karena ini Saling memainkan Contoh begini Ketika diserang Bahwa Polisi Dikerahkan oleh Kekuasaan Teriak nih semua Aiman semua teriak Akhirnya Aiman dilaporin polisi Ya Aiman dilaporin polisi Karena menuduh Polisi Memihak Yang meleksa polisi Ini Bingung lah Kita Ini Untuk demokrasi Juga kurang bagus Tinggal Kelirkan aja Di saat yang Persamaan Bin Mengkonsolidasikan Pejabat Kepala Daerah Untuk mendukung Ganjar Kasus PJ Bupati Sorong Yang ketangkap KPK Ditemukan ada Dokumen Itu Artinya apa Sama-sama Punya akses Kekuasaan Makanya Kalau kita bedah Di dalam Kekuasaan itu Sementara ini Bin dikuasai Sama Mega Mega kan Karena ada BG disitu Itu dibacaan Luarnya ya Sampai sekarang Sudah ganti Bin Wakilnya Sudah Wakilnya Nah Masuknya Wakilnya Dari unsur Tentara Dengan latar Belakang Kopassus Tempur Memang orang Bali Itu Bacaannya Bisa jadi Dia akan loyalitas Dia kepada Penguasa Karena dia Kepala negara Kan Sebagai gini Tertinggi Nah ini kan Akan terjadi Di dalam Penentu Infrastruktur Kekuasaan Tertentu Itu akan ada Perebutan Kekuasaan Disitu dulu Lokal Oke Lari lagi Kita ke Menkumham Menkumham Itu Menterinya Dari PDP Oke Pak Lasona Ada suara Gak disana Ada Dari mana Dia Berkuasa Terhadap Penjara Di seluruh Indonesia Oh ya Dia Bicara Dirjen Lapas Kan Di bawah Kemenkumham Orang-orang Lapas Punya Hak Itu suara Yang di dalam Kandang Itu Dalam penjara Itu Di seluruh Indonesia Ada Dan Rata-rata Penjara kita Over capacity Tapi Gimana Caranya Mengalih Dukungan Artinya Ketika ada Kekuasaan Begitu Yang Naruh Dari Kepala Lapas Siapa Kan Kekuasaan Ada Di Pucuk Di sana Dirjen Lapas Kebawah Di bawah Kemenkumham Itu ada Infrastruktur Oke Kementerian Desa Punya Dia Pendamping Desa Begitu Banyaknya Digunakan Sama Siapa Sama Caimin Karena Saudaranya Jadi Menteri Di situ Jadi Semua Bersama Semua Menggunakan Instrumen Kekuasaan Juga Hanya Saling Tuduh 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 Tapi Melakukan Juga Nah Seperti Pak Wilan Tadi Terunjuk Sana Tiga Kesini Satu Kebawah Dibenarkan Ibu Pertiwi Jadi Sebenarnya Makanya Saya Kalau Melihat Mereka Saling Ransahkan Dirinya Bersih Kita Saya Kalau Melihat Kadang-kadang PDIP Nyerang Jokowi Itu Gila Dalam Ati Ini Emang PDI Gak Gitu Disini Memangnya Gak Dikerahkan Ya Dikerahkan Disini Ditekan Macam Berlagak Jadi Politisi Bersih Makanya Kita Lebih Baik Udahlah Ide gagasan Kita kritisi Warga Bali Misalnya Kalau Mau Milih Gimana Pastikan Isu Krusial Pertumuan Ekonomi Kaya kira Dengan Kebijakan Ini Naik Enggak Pengangguran Bagaimana Nasib PMI Kita Bagaimana Pekerjaan Migran Indonesia Yang Dulu Sempat Terlantar Waktu COVID Dan Sebagainya Penanganannya Seperti Apa Nanti Karena Mendatang Devisa Cukup Banyak Uang Masuk Lahan Di Bali Seperti Apa Pengaturannya Kemudian Kualitas Pariwisata Seperti Apa Dengan Nanti Ada Teksturism Yang Masuk Yang 150 ribu Itu Itu Nanti Bagaimana Pengaturannya Dimana Alokasinya Bagaimana Pembenahannya Itu kan Dipikirkan Apakah Dengan Konsep Besakit Dibuat Heboh Besar Begitu Akan Semakin Bagus Atau Tidak Karena Ternyata Masalah Sampah Tidak Masuk Dalam Proyek 1 3 Triliun Itu Oh Tidak Masuk Buktinya Buang Sampah Masih Masih Ngumpul Tidak Teratasi Lalu Bagaimana Kesejahteraan Kenapa Karangasam Tidak Mendapatkan Hasil Dari Itu Semua Ini Kan Itu Dipelajari Nanti Yang Berkuasa Nanti Ini Karena Akan Linier Abis Pilpres Itu Akan Ada Pilkada Ini Selinier Betul Dan Konstelasi Di Daerah Ditendukan Oleh Siapa Pemenang Pilpres Iya Menurut Saya Itu Berhenti Kita Fanatik Dengan Gambar Karena Gambar Itu Diam Politik Itu Ide Dan Gagasan Itu Makanya Kita Mencoba Mendorong Agar Ada Alternatif Keawasan Lain Pertimbangan Lain Pendapat Lain Di Antara Partai-partai Politik Yang Sudah Mengkristalisasi Mendukung Paket A Paket B Paket C Saya kan Bebas Menilai Yang A B C Bebas Bebas Oke Nilai 1 2 3 Kita Nilai Nilai Kalau IKN Ini Menurut Pak Paso Gimana Karena Isunya Digoreng Di Nasional Itu Saya Lihat IKN Akan Gagal Gini Karena Jokowi Tidak Ada Investor Nah Kalau Pak Paso Dapat Infonya Gimana Saya Berdoa IKN Berjalan Pertama Memang Salah Satu Mahakarya Sejarah Generasi Sekarang Itu Adalah Berani Mengembalikan Era Zaman Kutai Martadipura Ketika Berjaya Gimana Ada 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 Kalimantan Kita Kembalikan Kesana Dan Dia Berada Di Titik Tengah Ada Beberapa Kalkulasi Hitungan Secara Banyak Hal Pertama Jarak Papua Ke Ibu Kota Jadi Lebih Dekat Jarak Yang Lain Juga Seimbang Semua Keuntungannya Kalau Papua Lebih Dekat Ya Otomatis Kan Pergerakannya Ekonomi Kan Bisa Ketimur Lebih Cepat Itu Satu Yang Kedua Kenapa Singapura Malaysia Yang Ada Di Atas Yang Dekat Dengan Kepri Aceh Dia Mengambil Waktu Indonesia Bagian Tengah Tidak Mengambil Waktu Indonesia Bagian Barat Kita Ada Di Waktu Indonesia Bagian Barat Jakarta Ada Satu Hal Yang Menarik Dalam Bisnis Itu Adalah Bursa Efek Bursa Efek Satu Jam Buka Lebih Awal Itu Transaksi Di Singapura Tinggi Sekali Uang Beredar Secara Internasional Membeli Saham Di sana Itu Sangat Tinggi Karena Satu Jam Lebih Awal Buka Dibandingkan Jakarta Kalau Bursa Efek Ini Nanti Bisa Digeser Di Kalimantan Dengan Mata Waktu Yang Sama Maka Bukanya Bersamaan Maka Perusahaan Perusahaan Go Public Yang Investasi Hilirisasi Investasi Macem-macem Yang Ada Di Indonesia Maka Akan Banyak Pembeli Saham Masuk Lebih Awal Bersaing Kita Apple To Apple Dengan Bursa Efek Di Singapura Sederhana Memang Satu Jam Tapi Satu Jam Triliunan Itu Uang Beredar Satu Jam Triliunan Karena Saham Itu Bergerak Naik Turun Sebagainya Semua Itu Jadi Kalau Dia Ditetapkan Di Kalimantan Itu Akan Bagus Ini Beberapa Parameter Saja Banyak Hal Yang Lain Lagi Kemudian Kehidupan Mengubah Paradigma Hidup Sehat Pemerintah Dengan Tingkat Populasi Dimana Polusi Di Jakarta Sangat Begitu Berat Di Dunia Salah Satu Kota Yang Polusinya Paling Berat Itu Jakarta Dengan Berubah Menjadi Sangat Green Sangat Hijau Nyaris Tidak Ada Polusi Karena Hutannya Lebih Banyak Daripada Orangnya Semua Menggunakan Listrik Maka Berubahlah Ibu Kota Indonesia Dari Ibu Kota Yang Paling Polusi Menjadi Ibu Kota Yang Paling Bersih Ada Nilai Nilai Yang Harus Kita Perjuangkan Tidak Semata Mata Jadi Jauhkan Suka Tidak Suka Setuju Tidak Setuju Hanya Itu Buatan Jokowi Jangan Itu Dari Zaman Bung Karno Sudah Mau Pindah Bung Karno Sudah Pernah Di Palangkaraya Bung Karno Sudah Pernah Menyatakan Kota Cantik Palangkaraya Sebagai Sebagai Ibu Tidak Kalimantan Tetapi Bergeser Hanya Jokowi Milih Disitu Zaman Suharto Sudah Pernah Mau Dipindah Oh Dulu Sudah Pernah Tapi Pindahnya Ke Jonggol Karena Pertimbangan Mengerti Putrajaya Malaysia Lalu Zaman SBY Pernah Diriset Oh Zaman SBY Pernah Diriset Tapi Tidak Dijalankan Zaman Jokowi Dieksekusi Dengan Banyak Pertentangan Tetapi Kan Jalan Ini Yang Menolak Ini Apa Kira-kira Gini Di Sentimen Politik Pribadi Atau Memang Karena Mereka Merasa Bisnisnya Akan Dirugikan Di Jakarta Sebenarnya Kan Banyak Kalau Pindah Gimana Kondisi Ekonomi Jakarta Otomatis Kan Berubah Kan Total New York Itu Ibu Kota Kemudian Dipindahkan Ke Washington Dimana Melewati Philadelphia Dulu Habis itu Jadi Washington New York Tetap Jadi Kota Bisnis Philadelphia Berkembang Washington Berkembang Ankara Istanbul Kemudian Astana Astana Hari ini Yang Disebut Nur Sultan Itu Kan Tiga Kali Dulu Amelty Namanya Kemudian Pindah Ke Astana Pindah Ibu Kota Tidak Ada Masalah Jadi Perpindahan Itu Hal Yang Biasa Kan Berra Sydney Kan Berra Jadi Sebenarnya Perpindahan Itu Banyak Terjadi Dan Tidak Ada Masalah Dan Indonesia Ini Kan Jauh Negara Lebih Besar Kalimantan Itu Kalau Dikembangkan Itu Luar Biasa Jangan Hanya Dikeruk Saja Tanahnya Dibangun Disitu Tapi Kalau PKN Ingin IKN Jalan Kalau Anis Kira-kira Misal Anggaplah Anis Menang Gimana Nasib PKN Kan Ada Caimin Disitu Oh Caimin Jokowi Emang Pinter Jadi Saya Yakin Juga Kalau Misalnya Kalau Misalnya Dipaksakan Oleh Anis Menghentikan IKN Dia Pada Pemerintahnya Akan Mengalami Kontraksi Langsung Perlawanan Oh Gitu Iya Perlawanan Bisa-bisa Dia Gak Bisa Mendarat Di Kalimantan Tapi Dulu Ambalang Gimana Ambalang Kan Sama Juga Gitu Kalau Ambalang Itu Kasus Korupsi Bukan Ada Kasus Kasus Korupsi Dintikan Tapi Itu Katanya Ketakutan Jokowi Bukan Jokowi Kalau Sekarang Jokowi Lagi Bertemu SBY Ambalang Mungkin Diselesaikan Nanti Oh Gitu Terus Dijual Candi Ambalang Kalau Ada Yang Mau Taruhan 96% Boleh Juga Itu Pake Bekal Bapak Bapak Koster Kalau Ada yang Taruhan Pak Basta Siap Katanya Taruhan Ikut Saya Berani Jamin Tidak Akan Mungkin Ada 96% Dan yang Membuat Target Pun Sudah Gak Yakin Memang Disini Itu Bukan Target Cuman Untuk Kerja Keras Tetapi Kalau Jokowi Menyatu Oh Iya Dengan PDP Bisa Bisa Dulu Kan Karena Sebelum Pemilihan Itu Strateginya PDI Jokowi Diturunkan Ke Pasar Rame Di Branding Otomatis 90% Gitu Sekarang Gimana Gak Bisa Nyerang Jokowi Terus Ya Sekarang Jokowi Tidak Turun Ibran Gitu Udah Beda Sekarang Nyerangnya Emosional Dilawan Joget Bagaimana Mestinya Kan Jangan Lawan Joget Juga Iya Ini Belum Lagi Kasus Yang Nanti Terjadi Secara Hukum Karena Kita Lihat Juga Beberapa Tersantra Secara Hukum Ini Berdampak Juga Tapi Gini Yang Masih Menjadi Hal Menarik Ini Di Pilpres Ini Kenapa Gibran Jokowi Dan Menteri-menterinya Tidak Dicabut Itu Oleh PDI Dan Jokowi Gibran Tidak Dipecat Kalau Kalau Menurut Analisa Bagaimana Itu Ini Sedang Permainan Playing Victim Kayak Yang Saya Sempat Sampaikan Di Media Di Jakarta Kemarin Bahwa Hari Ini Itu Tahapan Playing Victim Semua Merasa Menjadi Korban Oke Semua Menjual Dirinya Menjadi Korban Wah Saya Korban Ini Ada Penguasa Bali Saya Dicopot Wah Saya Ini Polisi Begini Yang Satu Bilang Padahal Penguasa Dia Ini Bin Memihak Semua Korban Sama Kalau PDIP Ambil Marah Dengan Marah Dia kan Udah Teskes Bobby Dia Teskes Bobby Nasution Bukan Gibran Dan Bukan Ini Hanya Gibran Bilang Itu Udah Masa Lalu Tapi Bobby Resmi Diberhentikan Jokowi Tidak Nah Itu Bobby Dicek dulu Ketika Dia Diberhentikan Bagaimana Gejolak Pasar Meningkatkan Popularitas PDIP Atau Menurunkan Ternyata Di Sumut Justru Drop Ya kan Mikir dong Nanti Kalau Jokowi Kita Berhentikan Drop Lagi Jadi Kalau Jokowi Diberhentikan Maka Hari itu Juga Sudah Beralih Partai Penguasa Itu Bukan Lagi PDIP Karena Begitu Dia Diberhentikan Berarti Jokowi Kan Sudah Tidak Ada Ikatan Politik Lagi Tapi Yang Menceraikan Kan PDI Jadi Jokowi Sedang Menunggu Menunggu Dikorbankan Aduh Saya Dipecat Padahal Saya Kurang Apa Dua Periode Juga Katanya Misalnya Kalau Periode Kedua Misalnya Sudah Terlanjur Dipecat Artinya PDI Kesulitan Narah Ini Merapat Kemana Itu Juga Hitung 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 Kalau Masih Ada Ikatan Benang Merah Kan Masih Selesai Dengan Komunikasi Politik Keluargaan Putaran Kedua Ini Kan Tidak Tahu Dan Tiga Ini Siapa Yang Tertinggal Betul Karena Januari Sudah Mulai Kelihatan Ini Kalau Januari Bisa Prediksi Saya Sudah Bisa Saya Baca Siapa Yang Tertinggal Karena Dia Akan Kelihatan Kelelahan Atau Tidak Di Dalam Daya Tahan Isu Isu Politik Dan Tekanan Publikasi Yang Muncul Black Campaign Negative Campaign Itu Bagaimana Dengan Positive Campaign Itu Kan Ketemu Kalau Kelihatan Kedodoran Itu Akan Kelihatan Debat Char Press Itu Kan Ada Tetap Dan Ini Sekarang Kampus Bisa Membuat Lagi Jadi Kampus Membuat Jadi Kampus Ini Kan Opinion Leader Jadi Bisa Punya Pengaruh Juga Karena Saya Dengar Di Unhas Kalau Sudah Sudah Dibuka Membolehkan Kampus Untuk Debat Capres Ada Beberapa Tidak Artinya Sudah Mulai Dibuka Itu Bagus Karena Ide Gagasan Harus Kita Membiasakan Diri Kamu Mimpin Mau Ngapain Rekam Kita Suaranya Omongannya Nanti Ketika Menjabat Keluarkan Kita Minta Itu Direalisasi Sama Dengan Rekamannya Pak Koster Ini Sekolah Marhen Sejati Ini Harus Dilanjutkan Ngomongnya Di Bali Mandara Ketika Bali Mandara Tutup Keluarlah Itu Semua Kan Iya Oh Bandara Bali Utara 2024 Sudah Launching Beres Cukup Satu Koster Selesai Itu Barang Ternyata Sekarang 10 tahun Lagi Belum Ada Itu Keluar Lagi Berita Itu Kan Jejak Digital Begini Penting Untuk Visi Misi Itu Kalian Isu Bali Kan Udah Selesai Isu Isu Yang Sensasional Itu Udah Gitu Do not Kek It Up